Selama nanam ini belum pernah turun hujan, Pak? Pernah satu kali, waktu umur satu minggu itu ke hujanan. Sampai sekarang belum ke hujanan. Berarti sudah hampir dua bulan, belum kena air hujan, dan tidak disiram. Ini bisa dibilang paling bagus, Mbak? Paling bagus. Wilayah sini paling bagus? Iya, paling bagus. Ya, karena-karena paling bagus itu mulainya kriteria itu jarang. Oh, iya, iya, iya. Berarti ini sudah top-topnya temanggung ini untuk kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang ya. Ini bisa dilihat sendiri untuk lahan sekitar ini kondisinya memang benar-benar daerahnya parah sekali. Kalau kita merawatnya dengan sungguh-sungguh, kita memberi makannya dengan baik. Insya Allah hasilnya bagus. Selamat pagi, pemirsa. Pada hari ini kita kembali lagi mensurvei lahan capai rawit menilai Mbak Vito. Dan kebetulan sekali, di belakang saya ini Mbak Vito sedang melakukan perawatan yaitu pemasangan ajir atau pemasangan lanjaran. Nah, kita di sini mau bertanya secara langsung. Dan ini mewakili para pertanyaan yang berada di banyak kolom komentar itu yang menanyakan bagaimana cara sistem pengairan yang dilakukan oleh Mbak Vito pada lahan cabai milik beliau. Dan tentu saja ini dilakukan oleh kebanyakan orang petani di Kemanggung. Oke, kita langsung tanyakan langsung mengenai cara pengairan pada tanaman cabai versi Mbak Vito. Oke, di samping saya ini sudah ada narasumber yaitu Mbak Vito. Dan kebetulan Mbak Vito itu memang kelahiran sini ya Mbak Vito, asli Temanggung ya. Asli Temanggung ya, alhamdulillah. Nah, ini kan Mbak Temanggung itu terkenal sekali dengan yang namanya Kota Tembako ya. Nah, ini kok kenapa Mbak Vito itu tidak menanam Tembako Mbak? Oh, gini kota Temanggung kan luar. Ya, ya. Nah, itu di setiap, apa, setiap wilayah. Setiap wilayah. Itu pasti ada datar tinggi, dataran rendah. Oh, ya, 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 ya. Berarti ada gunung, ada sawah istilahnya. Ada sawah ya, ini termasuk dataran rendah. Oh, ini termasuk dataran rendah. Jadi, Mbak Vito. Sudah termasuk kota. Oh, sudah termasuk wilayah kotaan Temanggung ya, jadi. Kalau Tembako itu di daerah sana. Daerah tinggi itu di daerah gunungan itu. Oh, ya. Tembakunya bagus. Itu ada dua gunung, yang satu gunung apa? Yang satu gunung. Kelamet, Gunung Sumbing. Nah, Gunung Sumbing. Yang sana Gunung Sindoro. Jadi, kota Temanggung itu terletak di antara dua gunung. Dua gunung. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sehingga sangat mendukung sekali dalam pertaniannya ya. Pertaniannya sangat maju. Terus, yang ditanam di lahan gunung itu selain tembako apa aja, Mbak? Selain tembako itu kalau musim kemarau nggak ada yang hidup ya. Nggak ada yang hidup. Kecuali nanti musim hujan, itu ada gabi. Nggak ada, cabai. Ya, bahan pokoknya itu tembako. Tembako jagung mungkin? Ya, jagung. Jagung kalau musim kemarau itu selamat nggak kuat. Tomat juga nggak ada. Berarti satu-satunya yang bisa hidup di lahan gunungan itu? Jumat tembako. Jumat tembako. Jumat tembako. Jumat tembako. Berarti kenapa ini tidak ada tembakonya? Karena ini lahan sawah. Dataran rendah. Dataran rendah. Kalau lahan sawah, Mbak, jenis tanaman yang ditanam apa aja, Mbak? Oh, macam-macam. Macam-macam. Contohnya ini, Mbak Widok, cabai. Cabai ada ya. Nah, ini ada yang tomat. Tomat ada. Nah, itu yang atas itu padi. Oh, padi. Ya, variasi. Kalau tembakonya di Dataran rendah ada nggak? Ya, kalau tembako jarang rendah itu ya ada. Ada tapi jarangnya. Oh, jarang ya? Tidak, cuma orang. Berarti karena kualitasnya itu tetap paling bagus ya? Paling bagus di Dataran rendah. Jadi ini saya juga... Tegal, jelas. Ya, ini saya juga sedang anu ya, sambil rokokan ini Mbak Bo asli temanggung. Mbak Bo asli temanggung. Mbak Bo asli temanggung. Yang saya lihat itu ada gudang apa aja, Mbak? Ada gudang garam. Gudang garam. Ada jarum. Darum. Ada bentul. Bentul. Terus lagi, Mbak? Ya, ketika-ketika banyak. Ada noroyono. Noroyono. Pabrik-pabrik juga banyak yang datang ke sini karena memang benar-benar selain tanaman tembako itu, di daerah gunung itu tidak ada tanaman yang hidup. Terutama di musim kemarau. Kejuali tembako. Oke, kembali ke topik masalah percabean. Ngomong-ngomong ini cabenya ini umur berapa, Mbak? Cabenya ini sudah umur 50 hari lebih ya. 50 hari? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Itu yang bedengan bawah itu yang kemarin kananemnya pakai viral itu ya. Iya. Terus itu yang paling pertama, paling tua itu umur berapa ya? Paling tua itu ya 60 hari ya. 60 hari lebih. Nah, tanggal 10 pokoknya. Tanggal 10, tanggal 10 kemarin sudah 2 bulan. Iya, berarti ya sekitar. Lebih 1 minggu lah. 2 bulan, 1 minggu. 2 bulan, 1 minggu. Yang tengah ini berarti genepnya 2 bulan. 2 bulan. Terus yang di belakang saya ini berarti selang lagi 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Yang tengah pakai betarus dan yang belakang ini menggunakan cabai hal baru. Oke. Ini kan banyak sekali yang menanyakan masalah pengairan. Wah, gimana cara nyiramnya? Wah, sistem pengairannya bagaimana? Bang, tolong dijelasin bagaimana cara menyelesaikan? Bang, tolong dibuatkan videonya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar itu. Sebenarnya ini masalah pengairan itu seperti apa, mbak? Nah, pengairan ya seperti ini ya. Kalau ini saya kasih air paling 1 minggu. Itu cuma tak kotor. Nah, yuk kadang-kadang tak kasih ini. Jangan tak kasih air digi-digi. Biar nggak terlalu panas. Jadi sistem pengairannya itu sistem leb lah ya? Iya. Sampangannya sistem leb. Ya, sistem leb. Nah, sistem leb itu karena ini adalah daerahnya daerah sawah. Daerah sawah. Jadi airnya ada ya? Ada irigasi, airnya lancar. Oh, ada irigasi dan airnya juga lancar. Jadi sistem leb. Kalau model sistem leb itu berarti kita tidak pernah menyiramkan ke tanamannya ya, mbak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya? Jadi cukup mengairi kalenane. Istilahnya kalenane saja itu untuk? Mengairi supanya itu. Ya, agak dingin juga. Agak lembab gitu ya nanti. Nah, ini mungkin ada alasan tertentu, mbak, kenapa bedengannya itu dibuat tinggi? Kok banyak alasannya. Itu apa, mbak? Kalau musim kemarau itu tidak terlalu kering. Soalnya tebal. Ya, ya, ya. Masih bisa menunggu air. Kalau musim hujan itu tidak terlalu lembab, tidak terlalu basah. Masih ada yang kering untuk airnya nongkrong. Di satu tas airnya, ya. Terus ini berarti selama nanam ini belum pernah turun hujan? Pernah satu kali. Pernah satu kali. Waktu umur satu minggu itu ke hujana. Sampai sekarang belum ke hujana. Berarti sudah hampir dua bulan. Belum kena air hujan. Belum kena air hujan. Dan tidak disiram. Belum kena air itu ya belum kena. Oh, belum pernah nyiram saya. Oh, belum pernah nyiram. Jadi yang kemarin itu ngocor, itu saya lihat kan ada membunyakan NPK juga. Itu berarti cara nyiramnya cuma seperti itu? Ya, itu lubang tertentu. Misalnya jarak 60, ambil tengah-tengah 30, air ini yang kasih air. Itu dikasih pupuk ya, mbak? Ya, lihat situasi. Oh, lihat sikon. Ya, lihat sikon. Kalau misalnya daunnya sudah mulai layu, mulai. Itu saya kasih kemarin, kasih vitamin. Oh, vitamin. Ya, kasih kreka. Yang pada video kemarin itu sudah dikulatkan ya. Itu sekaligus untuk menyiram. Saya juga kemarin terakhir memberikan SOP, mbak. Saya kemarin, kalau SOP itu ZK, ZK itu untuk apa sebenarnya, mbak? Nah, kalau ZK itu biar nggak mudah rontok loh. Jadi, kalau rontok itu cuma bunganya. Ya. Banyaknya nggak rontok. Itu biar nggak banyak yang rontok. Yang rontok itu nggak kasih ZK itu. Jadi ZK itu diberikan pada saat berbuah, supaya buahnya nggak mudah rontok. Nggak mudah rontok. Ya, ada yang rontok tapi sebagian. Jadi, di sini itu memang panas sekali ya. Jadi, ini muka saya saja ini sekitar jam 10 ini sudah panas sekali. Memang benar-benar hujan. Dan muka saya ini nggak kelihatan ganteng. Kelihatan ya. Sekarang kita balik dulu topinya biar... Biar kelihatan bagus ini. Biar kelihatan ganteng. Sudah ya, kelihatan di kamera ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya adalah mengenai kendala-kendala yang dihadapi petani cabai, menanam cabai di musim kemarau, Mbak. Kendalanya apa aja, Mbak? Ya, kendalanya itu macam-macamnya sebagian ada yang layu. Hayu tetap ada ya? Ada. Bila musim kemarau ya? Ada. Itu karena apa kira-kira, Mbak? Itu layu itu karena benihnya itu kurang bakat. Benihnya kurang bakat. Mungkin karena kurang air, layu bisa? Bisa. Bisa jadi karena kurang air, bisa ya? Bisa kurang air, bisa kurang bagus, ya gitu. Terus selain layu apa lagi, Mbak? Ada yang mati, ada. Layu otomatis mati atau, Mbak? Ya, kalau layu kan masih apa? Dikasih air masih tidak. Oh, layu yusarium ya. Jadi kalau pagi seger, siang layu, sore seger lagi. Oh, ini termasuk kendala. Kendala, tapi tiba-tiba mati juga ada. Ada, itu setruk gitu. Setruk, jantung. Tiba-tiba tanpa gejala apapun, tahu-tahu mati. Terus lagi kendalanya lagi, Mbak? Nah, kendalanya ya, kalau itu apa? Keriting, bule itu, itu gak pasti ada ya. Cuma ada yang banyak yang bule, ada yang sedikit. Jadi, kendala virus itu masih ada ya, karena ini memang saya lihat cabenya gak pernah berhenti ya. Jadi sebelah nanam, sebelah nanam lagi gak terputus. Di sebelah sana juga. Ini termasuknya ditanam di lahan yang sebelahnya itu sudah dipanen. Jadi itu juga nanti hamanya bisa pindah. Ya, pindah. Terus mengenai selain layu, mungkin ada lagi, Mbak? Keriting, layu. Keriting, layu, bule kan gitu. Terus patek mungkin ada, Mbak? Di buahnya mungkin ada gejala untuk sementara ini? Sementara itu belum ada ya. Belum ada ya. Jadi itu karena selain gemi itu juga didukung oleh faktor perawatan itu tadi. Perawatan, ya. Masih nyemprotnya juga rutin. Terus ini, Mbak, mengenai komentarnya menanam tiga jenis cabenya itu, ini kira-kira sudah bisa menyimpulkan atau belum? Yang paling bagus itu yang mana, Mbak? Kalau waktu sekarang, Mbak Wito baru bisa melihat jenis cabenya. Baru bisa melihat karakter buah. Kalau hasil, itu Mbak Wito belum berani menyimpulkan. Soalnya, Mbak Wito baru menyupa ini, benih baru ya. Benih baru, yang sebelah sana total, terus yang tengah betarus, yang sebelah sini, benih baru. Tapi secara umum, keseluruhan bagus. Secara umum, waktu sekarang, Mbak Wito suka semua. Jadi, suara umum ini, daripada yang lain? Daripada yang lain, daripada yang sudah. Daripada yang sudah suka ini? Itu Mbak Wito sudah senang dulu. Sudah senang dulu. Alasannya senang kenapa, Mbak? Alasannya, pertama, yang layu, yang mati itu sedikit. Oh, tahan layu. Tahan layu. Terus pirus, krecing, bule, adanya seperti ini, kan jarang. Ya ada, tapi tidak banyak. Tahan, tahan pirus. Itu Mbak Wito sudah senang dulu. Ya senang dulu. Jenis itu, daunnya kan bagus. Biarpun ini ditanam di musim kemarau panjang, tanpa budan pun, ini masih tetap hijau daunnya. Sudah kelebihan tersendiri. Terus masalah buah belum berani, baru jenisnya buah itu saja, tipenya merunduk, buahnya untuk ukuran mungkin sudah kelihatan, Mbak. Sudah. Masuk kira-kira untuk pasaran. Ya masuk. Tetap masuk, masuk, masuk. Untuk yang lain-lain, belum bisa disingkulkan. Tapi yang jelas ini untuk sementara terlihat bagus. Terlihat bagus. Puas lah ya menanam tiga benuk. Ya puas. Ini bisa dibilang paling bagus ya, Mbak. Paling bagus. Wilayah sini paling bagus. Paling bagus, ya karena-karena paling bagus itu, bulenya kita itu jarang. Oh iya, iya, iya. Berarti ini sudah top-topnya temanggung ini untuk kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang ya. Ini bisa dilihat sendiri untuk lahan sekitar ini, kondisinya memang benar-benar daerahnya parah sekali ini. Karena kemarau banyak bulenya, banyak yang mati. Bahkan ini ada juga yang satu umuran. Iya, ini satu umuran ini. Ini kan penasaran orangnya. Minta bibitnya. Saya kasih ditanam ini jadinya. Ini sama itu satu umuran? Satu umuran, satu kodak, satu hari. Oh, satu umuran, satu kodak, satu hari terbukti dengan perawatan yang berbeda. Berbeda. Hasilnya beda. Iya, beda. Ini kelihatan ya. Sama untuk buahnya ini. Sudah mulai berbuah. Karena ini umurnya sudah memasuki. Untuk generatif sebenarnya. Ini super ini. Iya, ini hasilnya super. Super. Itu, depannya itu. Itu, itu. Itu lihat di sebelahnya ya. Di sebelahnya ini dengan umuran yang sama ini. Sama, itu. Hasilnya sangat berdua sekali. Didukung oleh perawatan rutin yang dilakukan oleh Mbak Wito. Jadi kesimpulan hari ini dari pembicaraannya Mbak Wito itu adalah yang penting kita menanamnya itu merawatnya harus rutin. Nanti akan menghasilkan istilahnya apa Mbak yang itu Mbak? Rutin, ayo. Tergantung amal perbuatan. Iya, amal perbuatan. Amal perbuatan sama tanaman. Amal perbuatan sama tanaman. Kalau kita merawatnya dengan sungguh-sungguh, kita memberi makannya dengan baik. Insya Allah hasilnya bagus. Jadi amal perbuatannya terhadap tanaman. Kalau terhadap tanaman, mempengaruhi hasil tanaman itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari kami sekian dulu. Untuk masalah penyemprotan, masalah pesticida. Akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Karena hari ini kebetulan Mbak Wito tidak dalam kondisi nyemprot. Jadi kita membahasnya masalah pengairan dulu. Jadi yang penasaran untuk masalah penyemprotan, hama dan penyakit. Terutama untuk mengatasi antraknosa atau pate dan keriting. Nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak untuk informasinya. Besok kapan-kapan kita mau datang lagi. Untuk membahas penyemprotan, mengatasi hama dan penyakit pada tanaman capek. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, boleh ya Mbak dibagikan ke teman atau dibagikan ke saudara. Supaya ilmu ini bisa lebih bermanfaat. Salam Warta Tani TV, channelnya Petani Indonesia. Terima kasih telah menonton!